Selamat ya, katanya hakim MK menolak semua yang sudah dilaporkan oleh 01 dan 03 Saya mengucapkan selamat Teman-teman gak usah sedih Siapa? Saya mah happy-happy aja Kenapa pertama, kita sudah berjuang all out Yang kedua Percayalah semua akan dipertanggungjawab Kalau memang keputusan hakim MK ini jujur, adil Tentu saja mereka akan mendapat pahala yang besar Mendapatkan surga Tapi kalau tidak, biarkan aja pengadilan Allah nanti Yang akan membalasnya Kita gak usah sedih Saya mengucapkan selamat ya Kepada pemenangnya Mudah-mudahan amanah Ingat Kuasaan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat Dan kalau seandainya Pak Anies saat ini tidak diberi amanah itu Ya itulah cara Allah menyelamatkan beliau Jadi teman-teman santai aja Jangan berkecil hati Hidup ini harus happy Kita sudah all out Alhamdulillah Dan selanjutnya biarkan Allah yang akan membalasnya Kalau memang keputusan hakim MK ini benar-benar jujur, adil Ya tentu saja akan mendapat rahmat Allah Tapi kalau tidak Allah yang akan membalasnya Dan mengharap Allah Sangat-sangat Oke semuanya Selamat tinggal ya Saya mau kembali lagi Saya lagi di bandara Saya harus kembali lagi Terbang Mudah-mudahan teman-teman semuanya Tetap semangat dan selalu berdoa untuk Indonesia I love you all Dari awal gue udah mau baca Keramas keramas MK pasti lemah Keramas loh pakai sampul Nah pasti diintimidasi dia Takut Keramasmu pakai merah Ya kan Pokoknya Rata-rata nih Orang-orang petinggi Kayak MK Kayak apa Segala macam Nggak takut modar Nggak takut dosa Nggak takut akhirat Takutnya cuma miskin Eh bola kita kalah ya Susah Kalau udah Suatu pertandingan Kalau udah wasit berpihak Ya susah Apalagi yang dilawan Tuhan rumah Ya kan Nggak ada menangnya Udah orang ada menangnya Ya sama Kayak pemilihan suara rakyat kemarin Ya begitu dah Kalau udah panitia Ikut bermain Repot Hah Ya nggak Youtube lo yang repot Kagak enak kan Ditontonnya Ya sama Sama Nonton nih Yang kita ngerasain Hari ini nih Susah Kalau udah wasit berpihak Berasa kan Saya pengen mengingatkan Ke teman-teman seperjuangan Bahwa Kecurangan Ketidakadilan Terkait dengan Pemilu 2024 Atau pilpres Ya Itu sudah kita duga Sejak awal Relawan tuh Paling takut Paling khawatir Nanti kalau ada kecurangan Kita harus ini Itu antisipasi Bahkan kita juga Udah siap-siap Kalau harus berhadapan di MK Betul nggak Jadi Kalau hari ini Keputusan MK itu Nggak sesuai dengan harapan Ya biasa aja Kenapa Karena kita udah prediksi Itu sejak awal Bener nggak Yang kedua Hati-hati Mental kalian juga Diincir nih Ya Mental kalian Diincir Ini kayaknya bagus Dari sini ya Mental siapa Mental kalian Diincir Dengan apa Quick count Berapa hari Live KPU Live MK Itu bikin drop semua Terus Kita mau Terpancing Begitu aja gitu Dengan provokasi mereka Ya Enggak lah Biasa aja Hari ini Keputusan MK nih ya Saya nonton Saya turun aksi Di Patung Kuda Ya bukan ngapa-ngapain Silaturahmi Sambil pikir Ketemu sama teman-teman Relawan Ketemu sama aktivis Ada tokoh juga Saling nyemangatin Satu sama lain Mudah What next Bisa gak keputusan MK dibatalin Nggak bisa Kalau dibatalin Paling selanjutnya Ada wacana revolusi Kayaknya Ya kita tunggu aja Selanjutnya Akan ada pergerakan apa Mau ngomong soal revolusi Di grup saya Itu sekarang yang dibahas Apa coba Senjata Wah makar ya Mendingan bahas itu kan Daripada kita bahas soal Yang bikin bapar sendiri Kita yang penting bergerak maju Terus-terus Sampai perjuangannya Selesai gitu Jadi Siap menang Siap surses gitu Nah definisi sukses sekarang Akhirat Saya juga rakyat Indonesia Yang memilih Mas Gibran Itu sudah diputuskan MK Ada undang-undangnya Dan diketahui DPR Bukan gemur nurus saja Bun Tapi kepala daerah Oke Kamu memilih Gibran Boleh Tapi kamu memilih Orang yang Menjadi Cawapres Karena penyelundupan hukum Karena kenapa Udah jelas Dua hakim bilang Bahwa Minimal Adalah Gubernur Atau sedang menjabat Sebagai gubernur Tiga Empat hakim Tidak setuju Tiga hakim setuju Tapi yang diketok oleh Paman Usman Seolah-olah Lima hakim setuju Empat hakim setuju Itu sudah jelas Penyelundupan hukum Ketusannya itu sendiri Problematik Dan saya kira ini Bisa dianggap orang Sebagai satu Ada penyelundupan hukum Di dalamnya Dengarkan Pak Yusriel sendiri Yang bilang bahwa Ini adalah penyelundupan hukum Dan bila itu terjadi Kepada dia Dia tidak akan menerima Karena kenapa Suatu hari nanti Di belakang Pasti ada masalah Pasti kan Ada masalah kan Emang kamu pikir Si Paman Usman ini Sampai kena kode etik Karena kenapa Ya karena putusan itu Maka dia kena kode etik Dicopot dari ketua MK Karena nyibul Mengerti kan Sama penyelundupan Kalau di dunia Biasa-biasa ini Bukan di bidang hukum Penyelundupan itu Pirasi loh Dia kena pidana loh Maling ibaratnya Inilah yang terjadi Seperti ini Cuma ini dalam Soal konteks hukum Ini seperti kamu Ikut ujian Tapi kamu nyontek Terus pas dirampot kamu Kamu itu juara satu Tapi itu hasil nyontek Itu hasil pidana Ibarat orang yang Naksir dari seseorang Terus ditolak gitu ya Terus dia main dukun Itu masih kurang lagi Contohnya Jadi yang sekarang Kamu dukung ini Gibran Adalah orang Yang jadi cawapres Karena penyelundupan hukum Oleh Paman Bayangkan ya Paman Usman ini Pamannya Gibran Adalah seorang Ketua Hakim MK Memutuskan Ini bukan hakim Cemen-Cemen loh ya Hakim Konstitusi Bukan hakim cemen-Cemen loh Dan dia sudah disumpah Terus dia membuat keputusan Yang dia sendiri Pasti tahu Bahwa itu melanggar Tapi dia memutuskan Sesuatu melalui Hawa nafsu aja Oh nafsu Dan sekarang Saya juga nyakin Sama MK juga tahu Bahwa keputusan Paman Usman ini Adalah keputusan penyelundupan Terus Kamu mau dukung Kebohongan Bagaimana itu Bila terjadi kepada diri Suatu hari Misalnya kamu punya rumah Tiba-tiba ada orang datang Bilang rumah kamu Itu rumahnya dia Terus dia bawa Ke pengadilan Karena pernah ada Jurisprudensi Bahwa pernah ada Kok hakim yang curang Memutuskan sesuatu Yang memang tidak benar Terus hakim yang Memutuskan perkara Kamu ini Mengikuti Hakim yang terdahulu Bahwa pernah ada Terjadi seperti itu Terus kamu harus Kehilangan rumahmu Dan orang itu Yang bukan Yang punya rumah Malah mendapatkan rumahmu Gimana Menurut kamu Oke Kalau saya Sorry ya Saya tidak akan Memilih seorang pemimpin Yang berkedok Seperti itu Terus lalu Saya tidak Karena kenapa Dia aja Bisa tuh yang saya bilang tadi Juara Tapi nyontek Dia jadi cawapres Tapi Ya begitu Bukan lewat koridor Yang sebelumnya Dan supaya kamu tahu Kamu buka lagi ya Apa namanya Tentang si putusan 90 ini Putusan 90 ini Dipaksakan Dipaksakan Karena kenapa Dia belum Ada persetujuan Dari DPR Karena persetujuan DPR itu harus Pada saat itu DPR sedang reses Gak ada orang Di dalam DPR KPU kalau menyusun Peraturan itu Harus konsultasi Dengan DPR Dan kita tahu DPR sekarang ini reses Dan Pendaftaran Pilpres Akan dibulai Tanggal 19 Tinggal 2 hari lagi Dari sekarang ini Apakah KPU Masih mungkin Dapat Mengubah Aturan KPU Jadi putusan 90 itu Belum berlaku Pada saat Gibran Prabowo dan Gibran Apa yang Mendaftarkan diri Di KPU Putusan itu Belum berlaku Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Pendukung Pak Anies Waktu mudik Lewat tol gak ya Ya elah Emangnya kenapa Gak boleh Kan bayar juga Enak hebong doang Yang boleh lewat tol Kalau anak Anak abah Gak boleh lewat tol Ntar siapa dong Yang bantuin Buat bayar utang Bekas proyek tol Mari kok gak setuju Bangun jalan Kita juga Ikut bantu Apalagi nanti Jika ada kenaikan pajak Kita juga kebawa-bawa Imbasnya tuh Ini terlambang Gitu kan Anak abang Saya nih Saat pajak ya Terlambang Eh sunjungannya Jadi kita berhak ya Berkomentar Bersuara ya Mengkritisi Pemerintahan Karena mereka Kita yang bayar Mereka kita yang gaji Kalian hebat ya Iya lah Gantar banget gitu ya Kenaikan pajak gitu ya Hebat banget ya Terus yang kalian takutkan Apa sih Bersuara ya